Pemirsa petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Ibun meringkus empat orang komplotan tersangka kejahatan jalanan yang kerap meresahkan warga. Satu dari empat tersangka merupakan seorang wanita yang juga bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN di salah satu dinas Provinsi Jawa Barat. Pertempat di Mako Polres, Bandung, petugas melakukan gelar perkara pencurian disertai kekerasan yang terjadi di Jembatan Kamojang, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Petugas mengamankan empat orang yakni RW, AD, AG, dan WD. Dua di antaranya merupakan pasangan suami istri. Bahkan tersangka wanita berinisial WD merupakan aparatur sipil negara atau ASN aktif yang masih bertugas di salah satu dinas di Provinsi Jawa Barat. Kejadian bermula Sabtu sore. Keempat tersangka yang menggunakan satu unit mobil merencanakan aksi jahat terhadap pasangan mugda mudi yang tengah nongkrong di kawasan Jembatan Kamojang, Kecamatan Ibun. Dengan berbekal korek api berbentuk senjata api dan kapak, WD yang merupakan otak kejahatan mengambil kunci motor korban. Diikuti dua tersangka lain yang salah satunya merupakan suaminya merampas handphone korban. Usai menguasai barang berharga korban, keempat tersangka melarikan diri ke arah perbatasan Kabupaten Garut. Korban yang berteriak minta tolong mendapat perhatian dua warga yang mengejar para tersangka. Akhirnya para tersangka diamankan setelah petugas Polsek Ibun berkoordinasi dengan Polsek Samarang Garut menyekat jalan. Sementara itu Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan membenarkan tersangka WD merupakan aparatur sipil negara yang masih bertugas di salah satu dinas di Provinsi Jabar. Tugas perempuan ini adalah mengambil kunci kendaraan bermotornya. Kemudian karena ada sempat bercekcok antara tersangka dengan para korban, akhirnya didengarlah oleh warga sekitar dan pelaku melatikan diri ke arah Garut. Kemudian dari situ Polsek Ibun berkoneksi dengan Polsek Garut untuk melakukan penyekatan dan berhasil mengamankan empat pelaku ini. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan satu unit mobil yang digunakan untuk beraksi, korek api berbentuk senjata api, kapak, dan satu handphone milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, gambar tersangka dikenai pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan pemencatan tersangka WD yang merupakan ASN.